Ada pintunya yang tahu Terus dibuat bertapang Sampai sekarang ini Belum Tahu Apa yang di Kasih tahu Istilahnya gugur Mau pulang Belum ada yang dikasih gitu Kita disini teman-teman Youtuber sejati Youtuber sejati Bersama Megalo TV Pak Purwanto Gusbro Channel Dan Kuno Brono Tentunya sama Cakra Panorama Kita Membuat jalan baru ya Jadi seperti ini Kita membuat Jalur sendiri ini Membuat jalan Menerobos jalan yang masih Masih rimbun Nah ini Bapaknya masih Membuat jalan Untuk jalan Seperti ini Karena ketinggian kita Tentunya tinggi Nah ini kita akan membuat Jalan baru Jadi ini Lampu merah ya ini ya Kita sudah di puncak ya Kita sudah di puncak ya Kita sudah di puncak Gunung Tanggulangsi Atau Sebelah Baratnya Gunung Mulirang Nah kita sudah di puncak Ini Ini kemiringan 80 derajat kita bersama teman-teman Dan di atas Kita buat jalan Buat jalur baru ya Jadi kita hari ini tuh Pendakian 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 Ini saya berat ke puncaknya Nah ini dibuatkan jalan Oleh pawangnya Oke Kita akan naik Kita perhenti dulu ya Kameranya Kita break Nanti kita rekam lagi Oke Gunung Tanggulangsi Oke teman-teman Sobat Chakra Panorama Nah kali ini Kami berada di atas puncak ya Di atas puncak gunung Sini Ternyata disini ada gua ya Nanti Nah disini kita sudah sampai puncak Puncak paling gunung Puncak atas gunung Tanggulangsi Sobat Chakra Panorama Kita temenin busbro Gunobrono Dan menggalut TV Ada gua kan Ada gua kan Itu gunung penagungan mas ya Itu loh gunung penagungan Oh ya sana penagungan Nah ini kita di Selokendit Jadi ini jarang ya Jarang didatengin Jarang didatengin orang ya Atau masih alami Iya ada gua Ternyata ada gua Ini puncak gunung Gunung Hanuman Eh gunung Hanuman Di puncak gua Bersama gunung Bruno ini Kalau dilihat ini batunya Seperti terbang Seperti terbang Uuuh Bapaknya akan mengerin sekali Maaf Mua sekarang Udah munggah-munggah Munggah tak Bapaknya akan mengerin sekali Pembang Pun pak Nyampe sini aja pak Wow Munggah tak Oh jadi bisa tak jadi kita di puncak ini ya nah kita sekarang ada di puncak ya di puncak gunung puncak paling atas gunung Tanggulangsi ini suasana sejuk ya jadi ngembun ngembun juga jadi seperti ini kita nanti kita akan naik ke atas sana nah itu ada Megalo TV sama kuno Bruno dan Bapak Purwanto kita akan naik kita naik paling puncak batu gandul jadi kita tadi perjalanan sekitar setengah jam 1 jam ya Kang 1 jam lebih kita perjalanan 1 jam lebih ini kita bersama kuno Bruno ya jadi ini adalah tempat pertapaan raja-raja terdahulu ya jaman Majapahit terus katanya disini juga ada yang peramuksa pertapaan disini belum keluar kita harus naik ya jadi harus safety harus tetap hati-hati ini taruhannya nyawa ini jadi ngos-ngosan ya kita ngos-ngosan sobat cakra panorama puncak gunung tanggulan sih ini namanya panjat tebing teman-teman kita harus memanjat ya kita harus bergangan ini tebing asli ya bukan tebing-tebingnya teman-teman kita disini nah alhamdulillah teman-teman kita lihat ya jadi kita sudah di atas gunung dengan capeknya kita tadi berjalan di bayar disini teman-teman dengan keindahan alam gitu lareng gunung lirang anjas moro dan ini teman-teman ini gunung tanggulan sih jadi inilah Indonesia mempunyai pemandangan mempunyai kaya akan tempat-tempat bagus ya jadi tidak hanya di luar negeri tapi di Indonesia pun sudah melimpah luah ya jadi tempat-tempat seperti ini gak perlu jauh-jauh ke luar negeri jadi cukup di negeri kita sendiri itu sudah kaya kaya akan sumber daya alam sumber daya manusia dan lain sebagainya tapi berada di sana ya jadi ini saya berada di atas sendiri ya puncak gunung tanggulan sih yang diapet di gunung penagungan terus gunung agas maras dan gunung pelirang jadi kita akan naik terus ini kita masih naik terus masih naik ya jadi kalau kesini harus jamu ya ngeblat nah kita akan naik bener-bener di atas puncaknya ini kita naik lagi kita sudah nyampe di puncak dari gunung selo kendit selo kelir pak ya selo kendit jadi inilah adalah tempat pertapaan para raja-raja terdahulu ya disini sebenarnya ada gua nya cuma ada pintu rahasia jadi kita orang awam ini gak tahu ya tidak tidak tahu jalannya nah ini ada batuan desit kita sudah di puncak kita sudah di puncak gunung ini seperti ini seperti ini pak itu ke mana pak pak itu ke tanah ini desa ini kan jalil kita kan sini lho iya itulah jadi sobat cakrapanorama dan teman-teman semua dari kuno brono megalo tv bus bro channel kita sekarang ada di atas nah ada di atas gunung ditemani bapak purwanto ya sangat luar biasanya ya tempat ini pak ceritanya gimana pak ini pak baru-baru ya pak mau tanya ini namanya apa pak ini pak kita berada di puncak gunung ini namanya batu selokendit batu selokendit pak ya berada di puncak gunung tanggulangsi pak ya jadi ini sejarahnya seperti apa pak yang bapak tahu batu selokendit ini pak menurut cerita orang sini itu batu sini ada pengguninya ada pintunya yang tahu terus terus dibuat pertapaan orang sampai sekarang ini belum keluar belum tahu mana yang di kasih tahu istilahnya gugur mau pulang belum ada yang dikasih gitu itu tapi waktu datang sini itu dia cuma menitipkan Al-Quran itu aja tapi yang ngerti disini tanya loh di dalam ini kayak istilah loh sampai tempusan ke laut itu dikasih bah saya itu ya cuman itu pintunya dikasih apa buat tengram itu pohon kayu apa kayu kalau di daerah saya wali kukur pintunya gak bisa kok buka kalau itu pintunya kayak jari ini loh kayak ada ditempelkan terus kayak ada kunci rahasianya dan batu itu akan membuka dengan sendirinya ini ada yang dikasih cuma perempuan cuma orangnya masih ada di Kalimantan itu yang tahu itu dikasih kuncinya apa ya dikasih apa dikasih tahu tempatnya ya masuk semua dia itu sudah masuk ya sudah masuk katanya malah dikasih berlian gini loh besarnya ibunya sampai sekarang cerita memang nyata katanya dapatnya dari sini diambil ditaruh di tanah ibunya ngambil gak bisa menangkap loncat loncat gak bisa diambil kecuali yang dikasih memang perempuan apakah disini banyak benda-benda pusatannya pak ada memang waktu dulu zaman majempa itu waktu kocer-kacir perang cari ilmu yang lebih tinggi ada yang di tengah-tengah hutan itu ada tempat-tempatnya kayak rumah istilahnya apa ya petilas-petilasan itu ada umpak-umpak umpaknya bikin rumah itu ada umpak-umpaknya untuk seperti apa ya umpak batu-batu gitu loh cuma sekitar enam persegi dekat dengan akar seribu itu pak oh mayijau buat untuk pertapaan ya ada tempat sesaji-sesajinya itu ada 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 gimana itu pak di tempat perdepoan tiga tiga tempat oh bagus ada pendagian batu kayak gini cuma persegi batu-batuan lantai apa ada tiga terus di atas lagi tujuh berarti ada beberapa situs pak disini pak goanya ada berapa pak kalau goa goanya disini itu ada satu cuma ya tempatnya ini tulisannya disitu lho nanti luar dek mamanya kuandai dia disitu